Intro Mobil listrik murni Kia pertama EV6 Tawarkan performa menjanjikan Mobil listrik Kia EV6 menjalani world premiere Selasa 30 Maret 2021 kemarin Melalui rangkaian seremoni virtual Hadir dalam wujud crossover Performa yang dicoba tawarkan sungguh sangat menjanjikan Salah satu variannya yaitu Kia EV6 GT Line Diklaim mampu berakselerasi 0-100 km per jam Hanya dalam tempo 3,5 detik saja Selisih tipis dibanding Tesla Model S Performance Yang diklaim punya catatan waktu 3,2 detik untuk parameter serupa Kia EV6 hadir sebagai model pertama Dari penggunaan platform elektrik global modular platform Yang memang didedikaskan untuk mobil-mobil listrik Kia Ho Sung Song, presiden NCO Kia mengatakan Kehadiran EV6 mewakili awal komitmen jangka panjang pihaknya Terhadap mobilitas yang berkelanjutan Selain itu juga sebagai percepatan langkah transisi perusahaan menuju manufaktur Bahan dan produk yang bersih Desain yang bergaya crossover Tampilan luar mobil ini diisi siluet bergaya crossover Yang juga memperhatikan sisi aerodinamika Maka itu tak aneh jika tarikan garis kap mesin Hingga pilar C terlihat landai Desain Fast Kia 3 Vest tetap Menjadi acuan untuk bagian depan kendaraan Hanya saja mendapat sentuhan baru yang lebih mengikuti zaman Kia menyebutnya dengan istilah digital tiger face Kami sangat yakin EV6 adalah model yang menarik dan relevan untuk era elektrik face shield Jelas Karim Habib, senior vice president and head of Kia Global Design Center Tak kalah menarik adalah desain bagian belakang mobil ini yang diisi taillight berbentuk garis memanjang Interior Contemporer Elemen paling mencoba di interior adalah layar infotainment lebar 12 inci Yang melengkung dari sisi pengemudi sampai tengah dashboard Secara keseluruhan interior itu sendiri terlihat modern lewat job yang memiliki desain slim Sementara itu panel-panel lainnya mengadopsi sentuhan yang kontemporer Well-based 2900mm dari platform EGMP membuat EV6 punya kabin setara mid-size sport utility face shield atau SUV Saat bangku baris kedua dalam kondisi normal Kapasitas bagasi mencapai 522 liter Sementara itu dalam kondisi terlipat kapasitasnya bertambah hingga 1300 liter Uniknya Kia EV6 juga punya front trunk dengan kapasitas 52 liter untuk model 2WT dan 20 liter untuk model AWT Varian dan Baterai Mobil listrik Kia EV6 memiliki 3 varian yang kemudian dibedakan lagi berdasarkan kapasitas baterai dan sistem penggerak rodanya Urutan varian dari yang paling standar adalah EV6, EV6 GT Line dan EV6 GT Nah untuk kalian EV6 dan EV6 GT Line Masing-masing punya 2 pilihan baterai yakni Long Range 77,4kW serta Short Range atau 58,kW Kemudian pilihan baik baterai Short Range atau Long Range punya opsi sistem penggerak roda 2WT atau FBD Sedangkan untuk varian tertinggi EV6 GT hanya tersedia dalam pilihan baterai Long Range dan sistem penggerak AWD Sudah barang tentu varian ini memiliki performa paling tinggi dengan output tenaga 430kW Dan torsi berlimpah 740nm Bicara jarak tambah varian dengan sistem penggerak roda 2WT dan baterai Long Range Bisa diajak bergendara sejauh 510km Kia EV6 juga dilengkapi Ultra Fast Charging 800V Yang bisa mengisi baterai dari 10% sampai 80% dalam 18 menit Menurut informasi, mobil listrik Kia EV6 akan dijual mulai semester kedua tahun 2021 ini Dengan berbasis produksi di Korea Selatan